Media Vietnam sebut, Ketua Umum PSSI beri pernyataan mengejutkan soal pindah dari AFF ke EAFF. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Media Vietnam, Soha FN, terkejut dengan pernyataan Ketua Umum PSSI terkait kepindahan Indonesia dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara ke Federasi Sepak Bola Asia Timur. Karena cukup terkejut, Soha FN sampai menyeroti pernyataan Ketua Umum PSSI dalam laporan artikelnya. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Muhammad Irawan selaku Ketua Umum PSSI sempat menyingguk bahwa pihaknya sudah membuka komunikasi dengan EAFF untuk meninggalkan AFF. Akan tetapi, pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu belum banyak bicara soal kepastiannya lebih lanjut. Ia mengaku, hanya mencoba demokratis dengan masyarakat Indonesia yang meminta PSSI pindah dari AFF ke EAFF. Sekedar informasi, adanya desakan pindah naungan kepada PSSI dari masyarakat Indonesia merupakan buntut dari sikap AFF yang dinilai lambat oleh PSSI. Sebelumnya, PSSI sudah menyampaikan surat protes kepada AFF terkait dugaan praktik sepak bola gajah di Piala AFF U19-2022. Ada pun pertandingan yang diprotes antara Timnas Vietnam U19 dan Thailand U19 di Laga Pamungkas Grup A Piala AFF U19-2022 pada 10 Juli silap. Dinilai tak responsif, pecinta sepak bola tanah air mendesak PSSI untuk mundur dari AFF dan pindah ke EAFF. Mohamad Irawan pun mempertimbangkan usulan masyarakat Indonesia. Kami akan melihat, apakah rencana transfer federasi cocok? Jika kami terus bermain di Asia Tenggara, kami tidak akan berkembang lanjut Iwan Bully. Dua pernyataan itu yang jadi sorotan media Vietnam dalam raporannya Soha FN, membuat headline soal dua pernyataan itu. Bos besar sepak bola Indonesia membuat pernyataan mengejutkan tentang keputusan untuk meninggalkan AFF. Tulis Soha FN yang dilansir pada Senin 25 Juli 2022. Meski begitu, sampai saat ini memang belum ada kepastian apakah PSSI direstui hengkang dari AFF atau tidak. Namun, sejumlah pihak pun menyingka, jika PSSI keluar dari AFF, satu alasan kuat adalah basis sepak bola Indonesia sudah sangat besar di Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton!